Timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan Malaysia pada laga perebutan medali perunggu SEA Games 2021 yang digelar di Stadion Maidin, Hanoi, Minggu, 22 Mei 2022. Timnas U23 menang melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 pada waktu normal. Pada pertandingan tersebut, Timnas Indonesia U23 tak banyak melakukan perubahan susunan pemain melawan Malaysia. Pelatih Sinta Aeyong memainkan Sadil Ramdhani dan Ronaldo Kwateh sebagai starter. Sedangkan Asnawi mengkualam absen pada laga sebelumnya sudah bisa kembali bermain. Posisi lini tengah masih dihuni duet Mark Klok dan Marcelino Ferdinand. Sementara itu, Irfan Jauhari diplot sebagai penyerang tengah Timnas Indonesia U23. Irfan Jauhari dibantu Witan Sulaiman dan Sadil Ramdhani yang jadi motor serangan di lini sayap. Di kubu lawan, Malaysia menurunkan skema 3-5-2 untuk meredam kekuatan Timnas Indonesia U23. Pelatih Brett Maloney mengandalkan duet Daniel Asri dan Syahir Bashah sebagai juru gedor. Timnas Indonesia U23 langsung mendapatkan tekanan dari Malaysia pada menit kedua. Safwan Maslan melepaskan tendangan keras yang berhasil dipatahkan oleh Fahruddin Arianto. Dua menit kemudian, Indonesia balik menekan melalui Ronaldo Kwateh. Sayangnya, bola hasil sepakannya berhasil diantisipasi oleh keeper Malaysia kawalan Rahadi Asli Rahalim. Timnas U23 kemudian mendapatkan peluang emas lagi melalui Sadil Ramdhani. Namun, kali ini bola hasil sepakan datarnya masih melebar dari gawang Malaysia. Pada menit kelima, Rahadi Asli Rahalim kembali melakukan penyelamatan gemilang. Kali ini keeper Malaysia itu berhasil mematahkan tendangan keras Witan Sulaiman. Setelah 15 menit pertama, kedua tim bermain dengan hati-hati. Timnas Indonesia U23 sesekali melakukan serangan dari lini belakang, namun masih bisa dipatahkan back Malaysia. Begitu juga dengan Malaysia yang memanfaatkan serangan balik untuk mendekan timnas U23. Namun, kerja sama apik antara Fahruddin Arianto dan Rizky Rido berhasil mencegah terjadinya gol. Setelah itu, tak ada peluang berarti yang mampu dikreasikan kedua tim. Hingga peluit panjang tanda turun minum, tak ada gol yang mampu diciptakan timnas U23 atau Malaysia. Memasuki paruh kedua laga, timnas Indonesia U23 mendapatkan banyak tekanan. Malaysia hampir mencetak gol melalui Azam Asmi pada menit ke-50, namun bola hasil sepakannya melenceng tipis dari gawang Ernando Ari. Timnas U23 kemudian balik menekan pada menit ke-60. Berawal dari tendangan sudut Mark Klok yang menciptakan kemelut di depan gawang Malaysia, namun gagal dimaksimalkan menjadi gol. Malaysia hampir membuka keunggulan melalui Syahir Basyah yang sudah berdiri bebas pada menit ke-64. Beruntung Ernando Ari berhasil mematahkan tembakan keras tersebut. Semenit kemudian, Syahir Basyah kembali menebar ancaman. Kali ini bola hasil sepakan masih membentur mistar gawang timnas U23 kawalan Ernando Ari. Keasikan menyerang, Malaysia justru kecolongan melalui gol Ronaldo Kuateh pada menit ke-68. Berawal dari kerjasama dengan Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuateh dengan tenang menjebol gawang Malaysia melalui tendangan terukur. Gol tersebut membangkitkan semangat pemain timnas U23. Mark Klok hampir mengoyak gawang Malaysia melalui tendangan bebasnya pada menit ke-71, namun berhasil ditepis keeper Rahadi asli Rahalim. Malaysia kemudian membuka serangan pada menit ke-75 melalui Muhairi Ajmal. Kali ini bola hasil sepakannya dari luar kotak penalti masih bisa ditangkap dengan sempurna oleh Ernando Ari. Begitu juga dengan tembakan Lukman Hakim dua menit kemudian yang berhasil dimentahkan dan menjadi tendangan penjuru. Malaysia akhirnya mencetak gol penyeimbang melalui aksi Hadi Fayyad Razak pada menit ke-81. Bola hasil sepakannya menghujam deras ke gawang timnas U23 karena gagal diantisipasi Ernando Ari. Setelah gol itu, kedua tim saling menyerang untuk menambah keunggulan. Namun, hingga peluit panjang tak ada gol tambahan. Pertandingan kemudian dilanjut ke babak adu penalti. Timnas Indonesia U23 berhasil meraih kemenangan 4-3 atas Malaysia pada drama adu penalti. Keempat eksekutor yakni Muhammad Ridwan, Marcelino Ferdinand, Sadil Ramdhani, dan Mark Klok berhasil melakukan tugasnya, sedangkan Asnawi Mangkualam gagal. Ada pun eksekutor Malaysia yang berhasil mengeksekusi tendangan penalti adalah Hairi Hakim Mamat, Harith Haikal Adam Afkar, Mukheri Ajmal Mahadi. Ada pun Hadi Fayyad Razak dan Lukman Hakim Syamsuddin gagal. Bagi Indonesia, raihan medali perunggu ini menjadi yang kelima sepanjang sejarah Sea Games. Sebelumnya Indonesia meraih medali perunggu pada tahun 1981, 1989, 1999, dan 2017. Sampai jumpa di video selanjutnya.